Hai assalamualaikum Hai sobat snapper kali ini kita akan berpuru biawak jangan lupa subscribe ya dan like di channel kami ini kali ini masih bersama Mas Gugun atau Mas Tempuan ini sedang membawa oleh-oleh untuk biawak oleh-oleh khas dari Yogyakarta yaitu batang atau bangkai kerennya itu karena biawak itu suka yang bangkai-bangkai kayak gitu Oke kita udah menuju support yang menggairahkan ini adalah supportnya ya begitu tanpa terjama ya kalau untuk Mas Sibon mungkin mau live streaming misteri bisa ke sini saya antar Oke menuju kita menyeberang jembatan Ampera dulu kita akan mencari di kisaran sungai ini ya untuk biawak dan kita menghasilkan Hai batang sangat menggairahkan teman-teman Aduh rumah itu sekaligitempat kami itu namanya buah jeruk kalau tempat Anda gimana nggak tahu haha lanjut berpurun Hai bismillahirrohim Hai udah mantap coy Hai nah ya oke hai hari-hadi karena sungai nya licin sekali nanti kalau tibo itu ke sungai Dah Stramar amatnya penuh dengan biawak kita di sini terdapat ikan sijat katanya ayo lanjut lagi wuhh nampaknya horror ya kita hampir sampai di tempat wah ini sebenarnya sniper kita ternyata hampir kesurupan ada penampakan sosok apa gak tau oh tempatnya tau kawan-kawan kamu kalau mau berburu biawak di sini rumor para warga di sini sangat banyak sekali biawak karena sudah meresahkan sudah memakan bayi-bayi itik bagi yang bayi maupun remaja sudah dimakan kita dari tim sniper koplak atau gedang kepok, gede gerang kepok ya gede gerang pokok ya dengan mas gugun mas ini dengan senapanya AK-12 ini kalau saya pakai revolver baik kita sudah di tempat spot sanggong yang dianggap kita cukup untuk tempatnya nah disanalah kita akan menyanggapnya baik disanalah kemarin kami melihat sosok penampakan dinosaurus berukuran gede banget seukuran debok atau daun pisang mas mas semplohin turun wah inilah sniper kita karena dia sudah dididik panjat tebing alias mencari ramban jadi dia handal dalam medan curam seperti ini caitan beli tinggal ya dia sudah turun baik dia ada terus gede gerang weh gede gerang banyu dikeken banyu men redang bune redang katut maksud kami itu umpanya di dikeken atau di dikeken dikeken air biar nanti itu aromanya bisa dicium oleh para monster itu harapan kami itu bisa mencium bau bangkainya bukan bau dari yang berburu lagi untuk para penelusuran malam ataupun penelusuran misteri tempat ini atau spot ini sangat cocok untuk kalian yang mau berburu kayak vergusul incest kira-kira jarak pandang kami dari untuk tempat nyanggong kurang lebih sekitar 15 sampai 17 meter dia dapat Alhamdulillah dapat buah durian inilah tupanya itu bukan ya kalau di tempat kami itu namanya buah durian karena sudah bolong kami tidak bisa konsumsi nanti tidak bikin cacingan baik kita akan mencari tempat janggong dulu karena tempat janggong ini harus rapat selapet mungkin karena menurut di bajong ibanyu bingung 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 dari sana sungainya sana rumahnya di sana orang oke selamat menyanggong oke bro siap oke pantau terus sniper gerang kepo gede gerang pokok Jogja Utara rio ngeci ah buruan kami pantap pantap bro dapat satu dinosaurus keren pantap makasih akam bro biar berkembang buka like buka komennya ini adalah channelnya ceploncoy